Penyesuaian keseimbangan untuk pelengkap dan menembak dari kendaraan, beberapa penyesuaian untuk zona biru di Destin, dan dekorasi agar kau bersemangat untuk PGC. Semua ini dan banyak lagi saat kita terjun ke price record pembaruan 20.1. Pertama, kami sudah mengamati umpan balik untuk keunggulan menembak dari kendaraan bergerak, dan mengimplementasikan pelemahan recoil untuk supir dan penumpang. Supir juga tak bisa lagi mengemudi sambil mengisi senjata. Ditambah beberapa pelengkap yang disesuaikan untuk keseimbangan, 2 AR kini bisa dipasangkan skop magnifikasi tertinggi, dan O-12 bisa dipasangkan beberapa skop baru juga. Jadi, lihatlah patch notes untuk detail lengkap dan perubahannya. Destin juga mendapatkan perubahan untuk pembaruan zona biru, dengan lingkar lebih besar untuk fase 1 dan 2. Damage fase 2 lebih tinggi, jadi jangan lupa waktu saat looting di zona besar. Dan bicara soal zona biru, Jemmer Pack kini mendapatkan baterai tambahan selain baterainya sendiri, dan hanya akan muncul sebagai World Drop di Mirama, Karahkin, Heaven, dan Destin. Untuk penyesuaian peta, pengunjung ke Air Angel kini bisa merencanakan untuk melihat matahari terbenam. Dan pengunjung Air Angel, Tego, dan Miramar, akan mulai melihat dekorasi bertema PGC, dalam perayaan untuk kejuaraan dunia yang akan tiba. Ada juga musim rank yang akan dimulai, skin baru untuk di-craft di workshop, beberapa perubahan dari busana, dan pembaruan kenyamanan bermain. Jadi, lihatlah patch note untuk semua detail lengkapnya. Pembaruan 20.1 sudah tiba, jadi pasang sabuk, kokang senjata, dan berkendaralah ke matahari terbenam. Sampai jumpa di Battleground.